Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung pada saat ini, yang sudah registrasi dan bergabung pada sore hari ini dalam sesi ke-23 dan juga diskusi let's talk about PAMOI. Hari ini kita akan kedatangan teman-teman dari salah satu lembaga seluruh masyarakat yang pemerhati dari Perkelapakawitan Indonesia, yang akan menunjukkan apakah inisiatif apa, how to communicate, bagaimana mengkomunikasikan sustainability, apakah ada cara lain selain hanya sertifikasi yang selama ada, baik di sekolah maupun RSPO. Sudah hadir di tengah-tengah kita, usil piairawan dengan teman-teman yang bisa memberikan hopefully, semoga bisa memberikan kepada kita masukan pencerahan, tambahan ilmu, tambahan pengetahuan, karena ini adalah tujuan utama. Tujuan utama dari diskusi let's talk about PAMOI adalah sharing informasi dan kita saling-saling berbagi informasi dan mempunyai tambahan informasi dan tambahan pengetahuan bagi diri kita masing-masing. Itu adalah tujuan utamanya, apakah itu tidak akan didapatkan dari bertukar pikiran, berdebat sekalipun, dipersilahkan selama itu bisa memberikan kepada kita masukan-masukan yang berarti. Begitu mungkin pembukaan dari saya. Silahkan Bu Silvio untuk memulai presentasi. Baik, terima kasih Pak Tolgar. Selamat sore Bapak Ibu. Saya kebetulan di rumah, jadi suara mungkin sedikit terganggu dengan beberapa suara background noise, termasuk anjing di sini, jadi minta maaf sebelumnya. Jadi pada kesempatan hari ini saya perkenalkan diri dulu, saya Silvia Irawan dari Yayasan Inobu. Next slide please. Mungkin sedikit saja perkenalan mengenai siapa Inobu. Jadi Inobu sebenarnya adalah kita sekelompok peneliti yang saat ini mengerjakan beberapa penelitian terapan secara kolaboratif bersama dengan petani, bersama dengan pemangku kepentingan untuk mengusulkan dan mencoba solusi, terutama ketika terkait dengan pembangunan pedesaan yang di mana di sini seringkali terkendala. Jadi itu yang kami lakukan bersama dengan petani, pemerintah daerah, termasuk dengan produser daripada komoditas. Selanjutnya pada pertemuan hari ini saya akan mendiskusikan next slide mengenai inisiatif, satu inisiatif yang sudah sebenarnya dilakukan dari hampir satu setengah tahun yang lalu, yang dimana dimulai dari sebuah studi bersama dengan pihak Uni Eropa dengan pemerintah Indonesia. Nah di akhir tahun lalu sebenarnya inisiatif ini akhirnya akan diujicobakan di tingkat nasional. Nah diskusi hari ini saya akan berdiskusi sedikit mengenai latar belakang, lalu inisiatif terpercaya itu siapa, lalu selanjutnya memberikan beberapa data dari simulasi yang sudah kita lakukan dan juga mengenai online platform yang kita miliki. slide berikutnya. Jadi ketika saya menyiapkan daripada presentasi hari ini, saya melakukan Google Search singkat saja dan melihat sebenarnya menggunakan dua kata kunci, yang pertama Pak Moil, yang kedua Orang Utan. Dan ini dua foto yang ada di Google Search yang diberikan, jadi saya kutip disitu sumbernya. Nah dari sini sebenarnya kita bisa melihat bahwa sebenarnya konsumen ingin produk yang tidak menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Dan bagi konsumen yang memang benar-benar serius, mereka sebenarnya punya beberapa opsi seperti Arespio atau ISPO untuk membuktikan bahwa memang minyak kelapa sawit tersebut diproduksikan secara berkelanjutan. Tapi pada kenyataannya kita juga tahu, next slide, Indonesia sebenarnya merupakan salah satu produser kelapa sawit berkelanjutan terbesar. Ini sumbernya saya ambil dari Arespio, yang dimana Indonesia sebenarnya lebih dari 50% kontribusinya terhadap minyak kelapa sawit di seluruh dunia. Di sini mengalahkan banyak negara-negara lain, bahkan region lain. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa kita Indonesia bisa menggunakan atau kesempatan, melihat ini sebenarnya sebagai peluang, bahwa produk yang berkelanjutan itu merupakan sudah menjadi keinginan daripada pasar. Berikutnya, yang menjadi permasalahan sekarang adalah memang biaya. Ini satu contoh yang saya ambil adalah contoh dari dampingan kami, kebetulan kami mendampingi 1.500 petani di lima kelompok tani yang berbeda-beda, dan di sini kita tahu biaya untuk mendapatkan sertifikasi itu tidak murah. Nah, di atas itu adalah initial cost biasanya untuk pembentukan kelompok dan lain sebagainya, itu berkisaran antara 40 sampai 200 dolar per hektare. Di bawahnya kita bisa lihat itu recurring expenses biasanya terkait dengan audit dan lain sebagainya. Ini dampingan yang kami dampingi. Nah, memang kebetulan kalau di kasus yang lima dampingan kami, biaya yang dikeluarkan untuk sertifikasi itu tidak, yang lebih mahal komponen biayanya itu adalah biaya audit dalam hal ini. Nah, yang menjadi kendala sebenarnya ketika melihat beberapa laporan daripada beberapa penelitian lainnya termasuk yang ada di Riau, salah satu biaya komponen yang tinggi daripada sertifikasi itu adalah biasanya biaya mendapatkan legalitas. Seperti kalau di level petani harus mendapatkan STDB, izin lingkungan, dan lain sebagainya. Dan ini biaya yang memang tidak murah kadang-kadang, walaupun seharusnya didapatkan dengan gratis. Nah, peran pemerintah daerah sebagai regulator dalam hal ini atau mengeluarkan dokumen-dokumen legal itu menjadi penting untuk nantinya bisa mengurangi daripada biaya sertifikasi. Dan ini sebenarnya yang terjadi di dampingan kami ketika pemerintah daerah serius semangat dengan proses sertifikasi ini. STDB dikeluarkan gratis, izin lingkungan juga dikeluarkan secara cepat. Tidak hanya gratis sebenarnya, tapi kecepatan daripada mengeluarkan dokumen tersebut itu akan mengurangi memang daripada total biaya yang akan diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi. Berikutnya, nah berdasarkan tadi pengalaman di lapangan dan juga banyak hal lainnya, sekarang mungkin Bapak Ibu sering mendengar mengenai satu pendekatan yang sering diceritakan, terutama mungkin di kalangan LSM adalah pendekatan berbasis jurisdiksi. Yang dimana sebenarnya, karena peran pemerintah daerah yang begitu penting terhadap sertifikasi, proses sertifikasi tidak hanya pada level petani, saya yakin juga pada level perkebunan besar swasta juga menjadi penting. Nah, bagaimana oleh karenanya kita bisa menilai kinerja daripada pemerintah daerah, tidak hanya kita melihat kepada kinerja daripada petani ataupun perkebunan besar swasta dalam mencapai sertifikasi keberlanjutan di sini. Nah, oleh karena itu pendekatan berbasis jurisdiksi ini, kalau Bapak Ibu yang sudah mulai mungkin mendengar juga, ada digawangi oleh RSPO, jadi RSPO sekarang coba mengimplementasikan sertifikasi tidak hanya pada level kebun, tetapi pada level kabupaten. Nah, kendalanya tentunya pada level kabupaten pun untuk mendapatkan sertifikasi, proses audit dan lain sebagainya tetap harus dijalankan dan itu salah satu komponen BIA yang paling besar. Selanjutnya, berdasarkan daripada proses itu yang pembelajaran yang ada, sebenarnya ketika kita memulai inisiatif ini kita bertanya mengenai apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh pasar, termasuk ketika berdiskusi dengan beberapa representasi dari Uni Eropa, bagi mereka, karena mereka sendiri juga nggak paham sebenarnya kelapa sawit itu apa, pohonnya seperti apa, jadi bagi mereka hanya kekhawatiran bahwa ini merusak atau tidak. Nah, apakah kita bisa sebenarnya memberikan warna saja secara cepat begitu penilaian kinerja terhadap pemerintah daerah, jadi tidak hanya memberikan tumpuan kepada pekebun atau perusahaan, tetapi juga menilai pemerintah daerah dalam mendorong untuk usaha mencapai keberlanjutan. Nah, terpercaya ini sendiri bukan skema sertifikasi tidak bermaksud untuk bersaing dengan skema sertifikasi yang sudah ada, tetapi ini merupakan upaya mendefinisikan dan mengukur keberlanjutan pada skala kabupaten. Diharapkan ini juga bisa menilai bagaimana pemerintah daerah itu mendorong untuk menyediakan kondisi kemungkinan bagi penghasil komoditas untuk tersertifikasi. Harapannya adalah ini bisa digunakan sebagai komunikasi, alat komunikasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional sehingga tahu bahwa kinerja kelapa sawit yang ada di Indonesia itu bisa dilihat dari warna yang sederhana saja, mungkin hijau, merah dan kuning seperti itu. Nah, tentunya ini masih berproses Bapak Ibu dan ketika Pak Togar memberikan kesempatan untuk diskusi di sini, saya sangat semangat sebenarnya untuk mendapatkan masukan karena ini proses yang terus berjalan dan belum sempurna tentunya, sehingga masukan dari Bapak Ibu nantinya tentu sangat bermanfaat. Selanjutnya, saya singkat saja, jadi kalau tadi sudah dijelaskan bahwa sebenarnya terpercaya ini adalah mencoba untuk menilai kinerja pemerintah daerah untuk mendorong semua produser yang ada di yurisdiksinya di dalam satu kabupaten atau dalam satu provinsi karena mereka yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan perundangan. Jadi, kita sudah dari proses dialog yang cukup panjang, hampir satu setengah tahun, kita keluar dengan 22 indikator. Dan 22 indikator ini dengan empat kelar, nanti saya akan jelaskan lebih di slide berikutnya, tetapi indikator ini didiskusikan bersama dengan multi pihak. Jadi, tidak hanya perwakilan pemerintah daerah, perwakilan pemerintah pusat, tapi juga dengan swasta, dengan pemerintah yang disusun oleh Bapak Nas bersama dengan beberapa pembeli-pembeli besar seperti Unilever, Pepsi Code, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah 22 indikator ini sesuai dengan kewenangan daerah, sesuai dengan peraturan perundangan, dan terintegrasi di dalam proses perencanaan karena daerah punya keterbatasan di dalam kewenangan apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak. Dan 22 indikator ini juga sudah memperhatikan beberapa komitmen internasional seperti tujuan pembangunan berkelanjutan dan kesepakatan Paris. Berikutnya, saya secara singkat mungkin menunjukkan beberapa daripada indikator ini. Yang pertama adalah pilar lingkungan hidup. Kita ada tujuh indikator. Yang pertama adalah bagaimana pemerintah daerah bersama dengan pemangku kepentingan lainnya melindungi hutan permanen, area yang penting untuk jasa lingkungan hidup, pencegahan kebakaran, perlindungan lahan gambut, mitigasi perubahan iklim dalam hal ini, kinerja terhadap pengurangan deforestasi. Yang selanjutnya adalah pengelolaan hutan produksi lestari dan pengendalian polusi air dan udara. Selanjutnya ada pilar sosial. Pilar sosial ini ada lima indikator. Yang pertama adalah persetujuan di muka tanpa paksaan atau yang biasa dengan indikator RSPO di situ biasanya pernah didengar mungkin free prior information. Yang berikutnya adalah pelindungan tanah dan lahan adat, resolusi konflik, proporsi lahan petani untuk perkebunan dan registrasi petani dalam hal ini, khususnya STDB. Slide berikutnya kita ada pilar ekonomi. Jadi pilar ekonomi memperhatikan bagaimana kinerja suatu kabupaten dalam meningkatkan produktivitas petani, bagaimana membantu petani untuk bergabung di dalam kelompok tani, lalu bagaimana juga pemerintah daerah menyediakan tenaga penyuluh untuk membantu daripada petani dalam proses-proses keberlanjutan. Yang berikutnya adalah perkebunan tersertifikasi. Nah ini yang sebenarnya adalah ISPO dan RSPO. Seberapa banyak dari produsernya yang sudah tersertifikasi. Yang berikutnya adalah tingkat kemiskinan dan proporsi anggaran APBD untuk isu-isu keberlanjutan. Pilar terakhir adalah pilar tata kelola. Di sini ada empat pilar adalah akses terhadap informasi publik, partisipasi multi pihak dalam perencanaan, mekanisme pengaduan dan perencanaan penggunaan lahan secara berkelanjutan. Nah setelah kita mendapatkan semua, setelah kita mendefinisikan 22 indikator ini, selanjutnya kita simulasikan. Jadi kita kumpulkan data di tingkat nasional, karena ini akan membandingkan semua kabupaten yang ada di seluruh Indonesia. Slide berikutnya, di sini saya mengambil contoh khususnya untuk Kalimantan Tengah, karena datanya sudah cukup solid dan sedikit lebih untuk tingkat averagenya bisa menunjukkan sesuatu seperti warna-warna yang ada di sini. Jadi warna hijau di sini di atas rata-rata, warna kuning di tengah-tengah dan warna merah ini di bawah rata-rata. Jadi indikator pertama tadi yang sudah saya sampaikan mengenai perlindungan hutan permanen. Untuk perlindungan hutan permanen yang dilihat adalah berapa banyak sih hutan yang ada di dalam satu kabupaten yang dilindungi secara proporsional dibandingkan dengan luas kabupaten tersebut. Berikutnya, untuk indikator tiga ini terkait dengan pencegahan kebakaran, bagaimana kinerja pemerintah daerah saat ini memang masih menggunakan hotspot sebagai data. ini akan diperbaiki terus atau ditingkatkan sehingga kita juga bisa mendapatkan data untuk burn scar terkait dengan ini. Dan bisa dilihat beberapa kabupaten dengan kinerja yang berbeda-beda. Lalu selanjutnya, untuk indikator empat adalah perlindungan lahan gambut. Di sini kita bisa juga melihat bagaimana komitmen daripada pemerintah daerah untuk mengalokasikan lokasi-lokasi sebagai area yang dilindungi. Lalu selanjutnya, cepat saja indikator lima adalah kinerja terkait dengan pengurangan upaya pengurangan deforestasi. Indikator enam terkait dengan bagaimana kinerja pemerintah daerah terkait dengan resolusi konflik. Dalam hal ini adalah data yang dimiliki oleh kementerian pertanian terkait dengan laporan-laporan kejadian konflik dan penyelesaiannya. Selanjutnya, indikator tiga belas adalah kinerja terkait dengan produktivitas petani swadaya. Lalu yang berikutnya adalah untuk jumlah penyuluh. Jadi, berapa banyak penyuluh yang berada di masing-masing kabupaten yang mendukung daripada petani yang selanjutnya. Yang ini adalah perkebunan seberapa banyak produser yang sudah tersertifikasi. Jadi, kita menggunakan data ISPO maupun RSPO dan di sini bisa dilihat dua, tiga kabupaten secara rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Selanjutnya, dari data-data yang ada tadi, selanjutnya diharapkan adalah kita membuat suatu platform online yang nantinya akan dirumahi oleh Bapenas dalam hal ini. Diharapkan platform tersebut dapat digunakan oleh tidak hanya pemerintah pusat, tetapi juga pembeli dalam hal ini, pembeli minyak lapas sawit sehingga bisa melihat kinerja daripada kabupaten dan produser yang ada. Selanjutnya, di sini kita bisa lihat, saya tunjukkan sedikit platform ini masih dalam bentuk mock-up. Jadi, ini juga akan menarik untuk mendengar masukan dari Bapak-Ibu. Jadi, apabila saya seorang buyer, misalnya saya bisa memilih beberapa, slide berikutnya memilih beberapa indikator yang tadi sudah kita sebutkan, karena belum tentu semua pembeli concern dengan 22 indikator tersebut dan mereka bisa memilih. Lalu, selanjutnya dari situ kita bisa lihat kinerja, mana sih kabupaten yang kinerjanya lebih baik dan sebarannya bagaimana. Lalu, selanjutnya dari situ buyer pun juga bisa mengklasifikasikan atau membobot sendiri mana pilar-pilar yang memang bagi mereka lebih penting dibandingkan yang lain, sehingga dari situ bisa keluar dalam bentuk seperti yang ditunjukkan di sini ada warna yang berbeda-beda. Jadi, kita bisa lihat mana sih kabupaten yang kinerjanya lebih baik dibandingkan yang lain. Sebagai penutup, karena nanti kita bisa diskusi lebih banyak adalah slide berikutnya, mungkin ini sudah slide terakhir kalau tidak salah. Jadi, yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah kinerja dari pemerintah daerah ini memang yang kita coba untuk dorong, karena banyak sekali isu-isu keberlanjutan yang tidak bisa diatasi oleh Bapak Ibu sebagai grower atau sebagai perkebunan besar selawasta, apalagi oleh petani. Jadi, isu seperti deforestasi, sosial konflik, dan lain sebagainya merupakan isu yang harus diatasi bersama dengan semua pihak yang ada di dalam satu kabupaten. Sehingga kinerja yang dinilai tidak hanya menilai kebun perkebun, tetapi seluruh growers yang ada di situ atau produser dan bersama dengan pemerintah daerah. Mungkin dari saya begitu, Pak Togar, saya kembalikan, saya janji 20 menit ini persis, jadi silahkan nanti mungkin kita diskusi lebih banyak. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Sylvia. Ya, 20 menitnya pas. Oke, pengumuman-pengumuman mungkin yang sedikit saja. Minggu depan, tanggal 3 September, itu adalah sesi internasional. Sesi internasional dimulai jam 7 malam. Pembicara kita, narasumber kita adalah Pak Eric Mayer. Ya, salah satu sekolar yang banyak memperhatikan, punya riset mengenai perkelapa sawitan dan biodiversity. Ya, itu rencananya jam 7 malam dimulai. Mudah-mudahan saya akan bisa ngeblast informasinya over the weekend. Baik, interestingly enough, tadi Ibu Sylvia mengatakan bahwa yang terakhir dan itu adalah mungkin sangat penting, karena kinerja pemerintah daerah yang diharapkan lebih berperan. Sebenarnya sih bukan hanya pemerintah daerah, pemerintah secara keseluruhan yang bisa lebih berperan untuk menjawab isu sustainability ini berkelanjutan. Karena satu hal yang juga sangat penting itu yang dinamakan STDB tadi. Keabsahan suatu wilayah atau areal dari pertani yang notabene-nya gratis, tetapi fakta di lapangan tidak. sepertinya ratusan ribu per hektare. Ada juga yang, ada yang gila kali mungkin katanya sampai bisa sampai jutaan Pak. Kalau sampai jutaan ya untuk apa lagi, ngapain kita dapat STDB kan itu. Oke, saya undang teman-teman yang sudah hadir tentunya untuk bisa berkomentar, memberikan tanggapan kalau boleh. dimulai mungkin Pak Bambang Dwi. Saya minta nanti dari Pak Bambang Dwi dulu deh. Langsung aja Pak yang di ini. Nanti mungkin Pak Agam juga ya saya minta ya. Terima kasih telah menonton!